Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pengumuman hasil seleksi pengawas desa kelurahan atau PDK di Panuwas Jam Kaur Selatan, Bawaslu Kaur menuai polemik di masyarakat. Hal ini diduga pengambilan keputusan seleksi PDK tidak sesuai dengan peraturan Bawaslu RI. Akibatnya, hasil keputusan seleksi terancam dibatalkan. Diduga tidak mematuhi peraturan Bawaslu RI tentang petunjuk pelaksanaan rekrutmen PSS pada Pilkada Serentai. Pengumuman hasil seleksi pengawas desa kelurahan atau PDK terancam dibatalkan. Dikonfirmasi, terkait polemik kelulusan seleksi ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Muslihuddin membedarkan adanya kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh Panuwas Jam Kaur Selatan terkait rekrutmen PDK. Ketua Bawaslu mengatakan akan memanggil anggota Panuwas Jam untuk diminta keterangan terkait polemik tersebut. Yang selanjutnya akan dilakukan pleno ulang. Sudah agak riuh di medsos terkait dan di masyarakat di Kaur Selatan terkait dengan perebutan penawas desa dan kelurahan ini. Dan itu memang kita dari bawah seluruh bakalan ambil tindakan untuk pemanggilan nanti ketika Komisioner Panuwas Jam di Kaur Selatan untuk nantinya minta keterangan, minta pendukasi, untuk nantinya kita bisa jadi negerinya kemungkinan bisa beli ulang. Diinformasikan, Panuwas Jam Kaur Selatan akan merekrut 19 orang. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.